Ini cukup sederhana bentuk rapotnya, saya lihat juga tidak jauh berbeda dari rapot kurkulum 13 seperti itu ya. Yang perlu kita masukkan nanti adalah bagaimana di sini lebih kepada mengubah dari tema menjadi mapel kembali ya. Lalu ada ekstra kurkuler yang bisa diisikan di bagian depan, lalu muatan lokal, dan juga mapel yang dipilih. Lalu kita akan memilih dari apa yang akan kita sajikan nantinya. Capaian pembelajarannya seperti apa, lingkup materinya seperti apa, untuk penilaian pada peserta didik dan nantinya untuk memudahkan meng-input nilai ataupun mapel berdasarkan cakupan materi apa yang kita sajikan. Contoh di sini pada mapel agama misalnya, ini ada empat TP yang tadi telah kita pilih dan kita pilih, kita masukkan. Otomatis kita bisa melihat selama pembelajaran. Ini adalah konversi, formatif bisa juga kita konversikan Bapak dan Ibu, sehingga kira-kira ketika anak ini memang memiliki interval dia mumpuni di banyak materi dalam formatif tersebut, bisa kita konversikan menjadi antara 80 ke 100 gitu ya. Jika belum maksimal, di bawahnya lagi, jika masih belum maksimal sama sekali, tadi ada konversi-konversi yang bisa kita sepakati dengan majlis guru dan lain sebagainya. Sehingga dari formatif pun bisa kita masukkan agar lebih mudah dan lebih praktis, saya rasa itu dalam bentuk angka-angka, dalam bentuk angka yang bisa langsung terlihat di sini nanti nilai raportnya. Untuk sumatifnya itu seperti biasa, untuk lingkup materi, dan ini adalah sumatif akhir semester. Jika kita memilih, ada sebanyak 5 TP. Input nilai, lalu ex-school, dan sampai lah pada akhir di sini, bisa langsung juga input raport proyeknya, proyek apa yang telah dibuat, dan deskripsinya. Ada elemen, elemen-elemennya tinggal pilih saja. Sudah ada segitiga hitamnya yang bisa kita pilih. Dan akhirnya, nanti sampai kepada rapor yang dimiliki oleh para peserta jidik yang bisa kita cetak. Sampai jumpa di video selanjutnya.